Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Ijinkan saya untuk menjelaskan Berkaitan dengan Pemberian pupuk Kemudian bicara tentang uncur hara Dan bagaimana cara bergeraknya Karena masih banyak pertanyaan kepada The Brondol, bicara tentang apakah Dibenam itu efektif Pak Pendi Apakah bagaimana nanti Perkembangan akarnya Kemudian apakah disebar juga Efektifisnya seperti apa Bagaimana caranya tanaman kelapa Sawit itu menyerap uncur hara Maka kali ini kita tidak ada salahnya Menjelaskan kembali lagi ke ilmu tanah Sebuah ilmu Yang mungkin bagi para petani Para planter Dan para mahasiswa pertanian Ini wajib paham benar Bicara tentang pergerakan ion tanah Menuju akar Wul Pak Pendi Ilmiah banget Enggak Ini sebenarnya sangat simpel sekali Yang bisa dipahami oleh para petani Dan para planter semuanya Sehingga tidak hanya menebak-menebak Bagaimana sih sistem atau mekanisme Penyerapan uncur hara oleh akar itu sendiri Ketika dibenam Kemudian diletakkan pada beberapa tempat Bagaimana mekanismenya berkembang Sementara hanya di tempat itu saja Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan dulu Bicara tentang tanah Dasar-dasar tanah dulu Bahwa tanah itu memiliki dua bagian Yang pertama adalah bagian koloid atau mineralnya Dimana bahwa koloid ini Nanti mampu memegang unsur hara Atau menjerap unsur haranya Kemudian ada yang kedua adalah Larutan tanahnya Karena kedua ini juga Kedua bagian ini juga harus dipahami lagi Tapi kalau bagi para petani Mungkin sekedar mengetahuinya saja Yang pertama adalah koloid menjerapnya Contohnya menjerapnya koloid ini adalah apa Tanahnya apa Lihat Bukan pasir Kalau pasir sama sekali tidak bisa menjerap di sini Kemudian ada larutan tanah Kenapa pasiran itu Lama-lama hancur Atau lama-lama produksi turun Karena dia cairannya tidak bisa menjaganya Oleh sebab itu Kita jelaskan dulu bahwa Tanah ketika dipupuk Menggunakan pupuk kimia Ataupun pupuk organik Maka yang harus dipahami Bahwa pupuk-pupuk itu Kedua pupuk ini Keduanya itu Harus berubah dulu Tidak ada tanaman Langsung mau Langsung nyerap urea itu Tidak ada Urea Tanaman nyerap KCL itu tidak ada Apalagi menyerap dari bahan batuan Misalnya dari RP Atau dolomit Maka itu tidak akan mungkin terjadi Tanaman akan menyerap Puncur hera Yang diberikan melalui Pemupukan Baik dari urea Dan urea Urea KCL LTSP Dan sebagainya itu Termasuk pupuk organik Maka akan harus Atau wajib dirubah dulu Menjadi bentuk ion Ion itu apa sih Pak Pendi Ion adalah turunannya Adalah sebuah hasil reaksi Yang nanti berbentuk Memiliki muatan Seperti ini Misalnya ini Nitrat ada NO3-min Ada ammonium Ada 4 NH4-min HPO42-min H2PO4 Dan sebagainya Ini pemberian Misalnya dari Dari batuan pospat Ini pemberian dari urea Kalium ini Pemberian dari KCL MG itu bisa dari Kiserit CA misalnya dari Pengapuran Kemudian ini Pemberian halmon serara Miku CUSO4 SO4 Ini adalah pemberian Misalnya ada bahan Dari bentuk ZA Ataupun yang lain Ntar dulu Jangan pergi dulu Jangan di skip dulu ya Ini taterangin dulu Kenapa perlu Memahami ini Karena bahwa Apa Apa yang di organik Ataupun kimia Gimana sih Keduanya Harus Dalam bentuk Ion ini Baru bisa diserap Oleh akar Ketika bicara Tentang kimia Maka Pertama akan Lebih cepat Dibandingkan Dengan organik Organik Maka Karena dia seratnya Kasar Harus terdekomposi Dulu Harus terlapuk Dulu Untuk bisa menghasilkan Ion-ion Seperti ini Intinya Ion inilah Yang nanti Akan diserap Oleh tanaman Setelah dipupuk Kemudian Berada di tanah Bagaimana Bergerakannya Sebenarnya Pak Wendy Oke Ternyata bahwa Ion-ion ini Pemupukan kita Akan memiliki Proporsi yang Berbeda-beda Di dalam penyerapannya Bahwa penyerapan Unsur hara yang diberikan Oleh pemupukan Itu berbeda-beda Caranya Ternyata Ada tiga Hal Bicara tentang Pergerakan Antara akar Ini Jadi Ini ada Pemberian unsur hara Ini akan membentik Ion Ini ada akar Jadi ada tiga Mekanisme yang bekerja Tidak semena-mena Bahwa Dipupuk ini Misalnya akarnya Langsung dimakan Sama akarnya Tidak Ternyata ada Tiga pergerakan Tiga pergerakan Itu apa saja Yaitu adalah Yang pertama adalah Intersepsi akar Karena tidak ada Pakai bahasa yang Lebih mudah lagi Intersepsi akar adalah Terjadinya pergerakan Akar-akar Mendekati unsur hara Yang ada Mendekati ion yang ada Terutama adalah Ion Kalsium Dan Magnesium Kalsium dan Magnesium Ini terserap Oleh tanaman Dalam Mekanisme adalah Intersepsi akar Dimana Akar itu Harus kontak Kontak dulu Dia bulu-bulu akar Ini ada ionnya Setelah dipumpuk Kemudian Dia akan mendekati Mendekati ion ini Begitu dia mendekati Maka akan terjadi Pertukaran ion Dengan Awal dari Awal akar Dari tanah Ke akar Dan bisa digunakan Nah Intersepsi akar ini Kuncinya Kenapa kadang-kadang Pada tanaman Kelapa sawit Yang tidak Pertumbuhannya Tidak optimal Karena kemungkinan Besar akarnya Tidak berkembang Karena begitu Akarnya berkembang Cepat Bulu akar Semakin tinggi Maka intersepsi akar Semakin banyak Maka jangan kaget Penggunaan Bahan organik Ke dalam tanah Menyebabkan Bahwa akar Serapnya Semakin bergerak Semakin bagus Maka semakin banyak Dia bergerak Penyerapan kalsium Dan magnesium Juga akan Semakin besar Maka kuncinya Di sini Nah Pada teknologi Yang sekarang Yaitu adalah Kita menggunakan Jamur yang bisa Membantu Bulu-bulu akar Kita Mampu Berkembang Dengan sangat baik Walaupun Kekurangan Puspor yang tinggi Kekurangan Puspor yang Ada di dalam tanah Ataupun misalnya Tanah-tanah kurang Supur Maka sekarang Teknologinya Adalah menggunakan Jamur yang namanya Mikoriza ini Mikoriza ini Biasanya ditambahkan Di dalam Pembibitan sekarang Sudah mulai Walaupun nanti Kita bahas Selanjutnya Teknologi apa sih Yang terbaru Yang bisa digunakan Untuk bisa membantu Petani-petani kita Di daerah-daerah Yang tidak Supur Yaitu Adalah Bagaimana Perkembangan Mikoriza Sudah kita Tanamkan Di saat Pembibitan Jadi ketika Dia berkembang Maka Bersentuhan Dengan tanah Ketika Dia Akarnya Berkembang Maka Dia akan Bersentuhan Dengan Bidang-bidang Leliat Tadi Ataupun Koloid Tadi Maka Dia akan Terjadi Kemudahan Penyerapan Terutama Adalah Unsur Kalsium Dan Magnesium Ini Yang harus Kita Pahami Jadi Yang bergerak Akarnya Yang bergerak Menegati Mereka Mendekati Unsur Hara Yang Terjadi Yang Sudah Dijerap Oleh Bidang-bidang Jerap Di Koloid Tanah Kemudian Yang kedua Masih Banyak Yang berpendapat Bahwa Ketika Kondisi Yang kemarau Tidak Ada Air Maka Apakah Boleh Kita Memupuk Jawabannya Jelas Tidak Karena Di dalam Mekanisme Pergerakan Ion Tanah Ini Ataupun Yang diberikan Dari Pemupukan Kita Ini Yaitu Adalah Aliran Masa Pada Aliran Masa Ini Terutama Pada Unsur Hara Nitrogen Boron Cu Calsium Dan Magnesium Jadi Ini Akan Diserap Kebanyakan Adalah Dari Mekanisme Serapan Aliran Masa Aliran Masa Apa Itu Pak Pendi Aliran Masa Bahwa Ketika Ion-ion Ini Berada Dilarutan Tanah Tanaman Kita Itu Akibat Ada Penguapan Kemudian Ada Transpirasi Kemudian Evaporasi Dan Ada Perkolasi Tanah Maka Tanaman Kita Akan Mengonsumsi Air Akan Menyerap Air Jadi Yang Namanya Aliran Masa Ini Ion-ion Pada Larutan Tanah Ternyata Akan Ikut Terserap Oleh Tanaman Kita Khususnya Adalah Unsur Hara Nitrogen Boron Cu Nitrogen Boron Tembaga Kalsium Dan Magnesium Yang Diberikan Nah Ini Akan Mudah Terserap Terbawa Ion-ion Biasanya Misalnya Nitrogen Ini Dalam Bentuk Nitrat Kemudian KCL Yang Menemukan Kelurnya Kemudian Sulfatnya Juga Akan Terserap Dalam Aliran Masa Itu Jadi Aliran Masa Itu Adalah Akar-akar Akan Menyerap Bersama Dengan Air Yang Ada Di Dalam Tanah Kita Sehingga Bahwa Pada Temperatur Kondisi Yang Misalnya Agak Dingin Maka Bahwa Tanaman Kita Dengan Adanya Evaporasi Penguapan Tanaman Kita Kebutuhan Serapan Airnya Kita Semakin Rendah Maka Serapan Unsur Hidup Juga Semakin Rendah Itulah Aliran Masa Jadi Dia Terlarut Dalam Cairan Di Tanah Kemudian Akan Terbawa Akan Terserap Oleh Tanaman Melalui Aliran Masa Bersama Dengan Air Untuk Kebutuhan Tanaman Itu Yang Ketiga Sudah Mulai Panas Yang Ketiga Itu Adalah Bahwa Difusi Difusi Adalah Bahwa Kondisi Dimana Terjadi Pergerakan Pergerakan Ion-ion Ini Akan Bergerak Tenang Saja Ini Sangat Penting Memahami Ini Terutama Ketika Kita Melalui Sistem Benam Ketika Adanya Sistem Benam Maka Misalnya Kita Menggunakan Empat Titik Saja Misalnya Ini Tanaman Kita Menggunakan Empat Titik Saja Di Benam Sini Benam Sini Benam Sini Akarnya Nanti Gimana Ada Kemungkinan Akarnya Akan Mendekat Terjadi Intersepsi Akar Aliran Masa Tapi Juga Ada Kemungkinan Yang Terbesar Adalah Difusi Terutama Adalah Unsur Hara Pospor Dan Kalium Dimana Bahwa Difusi Ini Terjadi Perpindahan Jadi Ketika Misalnya Ini Akar Tanaman Sawit Kemudian Ada Kalium Kemudian Ada HPO4 Ada H2 PO4 Yang Mulai Diserap Apa Namanya Ini Mulai Diserap Maka Ketika Dia diserap Tanaman Maka Konsentrasi Ion Ini Akan Semakin Kecil Yang Berada Di Daerah Persekutarnya Nah Ketika Ketika Disini Ada Komple Larutan Tanah Yang Terjadi Pemupukan Ada Kalium HPO4 Kemudian Ada 2 PO4 Dan Sebagainya Maka Ini Akan Bergerak Kesini Jadi Ini Selama Dia Larut Maka Dia Konsentrasinya Tinggi Nah Ketika Dia Konsentrasinya Rendah Akan Terjadi Pergerakan Pergerakan Dari Konsentrasi Ion-ion Tinggi Yang Diberikan Melalui Pemupukan Maka Dia akan Bergerak Konsentrasi Yang Rendah Kenapa Dia Rendah Karena Diserap Tanaman Untuk Kebutuhan Tanaman Kita Maka Inilah Yang Menjawab Kenapa Walaupun Dibenam Masih Tetap Efektif Karena Terjadi Ketika Dibenam Disini Kemudian Larut Disini Maka Disini Adalah Konsentrasinya Tinggi Kemudian Begitu Dia Di akar-akar Tanaman Sebelah Sini Misalnya Sudah Digunakan Tanaman Untuk Kebutuhan Hidup Tanaman Itu Sendiri Maka Konsentrasi Tinggi Yang Ada Dibenaman Ini Maka Dia Akan Pindah Akan Terjadi Yang Namanya Divusi Maka Baik Dipendam Atau Dibenam Ataupun Disebar Itu Juga Memiliki Kelebihan Dan Kelemahannya Tapi Jangan Jangan Salah Bahwa Dibenam Juga Akan Terjadi Aliran Divusi Terutama Adalah Popok Kalium Dan Unsur Hara Pospor Dan Kalium Walaupun Tidak Menutup Banyak Masih Banyak Unsur Hara Yang Lain Tapi Tertingginya Adalah Pospor Dan Kalium Mohon Maaf Jika Memang Sudah Sangat Sedikit Nyenggol Kimia Dan Sebagainya Tapi Intinya Ingin Menerangkan Situ Bahwa Penyerapan Unsur Hara Oleh Akar Kelapa Sawit Itu Atau Akar Tanaman Lainnya Ada Tiga Mekanisme Yang Pertama Intensepsi Akar Aliran Masa Yang Pertama Intersepsi Akar Yaitu Akarnya Yang Bergerak Kemudian Bersentuhan Dan Dia Akan Melebar Semakin Melebar Maka Akar Serapnya Juga Akan Semakin Banyak Menyerap Untuk Rara Itu Kemudian Lain Masa Yaitu Ketika Ion-ion Ini Sudah Diberikan Melalui Pemupukan Terlarut Dan Berada Di Larutan Tanah Akan Masuk Kedalam Akar Tanah Akan Akan Terjadi Pertukaran Dengan Akan Bisa Dikonsumsi Oleh Tanaman Kita Adalah Masuk Bersama Dengan Kebutuhan Air Tanaman Maka Disini Biasanya Yang Tertinggi Adalah Nitrogen Boron Tembaga Kalsium Dan Magnesium Difusi Yang Ketiga Difusi Adalah Perpindahan Dari Konsentrasi Tinggi Ke Konsentrasi Rendah Ketika Akar Tanaman Menyerap Unsur Hara Berarti Dia Konsentrasi Ion-nya Rendah Begitu Dipupuk Maka Dipupuk Itu Berada Dan Dia Larut Maka Itu Memiliki Ion Dengan Konsentrasi Yang Tinggi Maka Setelah Dipupuk Maka Terjadi Perpindahan Dari Ion Konsentrasi Tinggi Ke Ion Konsentrasi Rendah Mungkin Itu saja Semoga Bermanfaat Dan Bagi Para Petali Dan Para Planner Semuanya Ini Saya Belajar Supaya Kita Benar-benar Memahami Jangan Sampai Bahwa Terjadi Pergerakan Dari Unsur Hara Yang Diberikan Maka Dia Dalam Bentuk Ion Dan Bisa Digunakan Oleh Tanaman Semoga Bermanfaat Bagi Para Planter Dan Para Petani Semuanya Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh